Nah, di segmen satu ini kita akan bicara tentang, Mbak Ratna tentunya ya, sebagai seorang pakar ini, apa kira-kira Mbak yang menjadi ketuatan dari teh Indonesia ataupun teh Nusantara. Dan juga Mbak Ratna menulis sebuah buku, di mana buku ini bicara tentang kisah dan khasiat teh. Kali ini kita bicara tentang rempah dan teh. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang akan ada di paparanda. Dan yang paling penting adalah bagaimana sih strateginya untuk bisa memajukan industri teh di Indonesia. Karena ini merupakan salah satu yang bisa kita dorong menjadi ekonomi rakyat. Oke, silakan Mbak Ratna. Oke, terima kasih Mbak Vita. Saya akan share beberapa slide yang sudah saya siapkan. Bercerita tentang teh Indonesia mudah-mudahan bisa juga memberikan informasi lebih tentang teh Indonesia. Jadi, kalau kita bicara tentang teh, orang Indonesia sudah sangat mengenal tentang teh. Tetapi sebenarnya kita melihat teh itu masih menganggapnya sebagai sebuah minuman yang biasa. Padahal kalau kita lihat ketika kita dalam secangkir teh, itu ada banyak sekali cerita yang sangat berhubungan juga dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nah, ini yang ingin saya share dalam sesi ini mengenai teh Indonesia dan bagaimana teh itu juga sangat kaya-kaya sekali dengan budaya dan cerita. Nah, kalau kita bicara mengenai perkebunan teh di Indonesia, banyak orang sudah mungkin pernah mendengar dan tahu bahwa teh pertama kali perkebunan teh itu dibawa oleh orang Belanda. Perkebunan-perkebunan teh itu pada awalnya adalah dimiliki oleh bangsa Belanda, kemudian baru setelah Indonesia Merdeka itu dinasionalisasikan dan menjadi milik pemerintah Indonesia, milik perusahaan Indonesia, dan juga perkebunan teh rakyat. Nah, di sini tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki perkebunan teh. Jadi, ada di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka, mungkin ini banyak yang belum pernah mendengar, ternyata di Bangka juga ada perkebunan teh. Kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan di Sulawesi Selatan. Yang menarik, ternyata kehadiran sebuah perkebunan teh itu memberikan satu interaksi di wilayah tempat di mana perkebunan teh itu berada dan menciptakan satu budaya yang baru di daerah tersebut. Misalnya, ini saya cerita tentang di Garut, di Garut pertama kali perkebunan teh tahun 1800-an dibuat oleh orang Belanda, dan ketika ada perkebunan teh di sana, masyarakat di Garut mulai mengenal tentang teh. Nah, tetapi tradisi minum teh di sana itu sangat unik sekali mencerminkan budaya orang-orang Sunda di sana. Jadi mungkin kita biasa mengenalnya teh Indonesia apa sih? Teh Melati, yang diminum dengan banyak sekali gula. Padahal ternyata kalau di Jawa Barat, peminum teh itu meminum teh tidak dengan gula. Nah, di Garut ada satu budaya yang sangat terkenal, yang namanya Nyanet, itu minum teh hijau yang diproduksi dari perkebunan teh yang ada di sekitar sana. Kemudian prosesnya pertama kali air dimasak masih pakai anglo, jadi dari tanah liat kemudian dengan arang, kemudian dimasukkan ke dalam teko tanah liat, kemudian dituangkan dan diminum. Karena kita bukan, kalau orang Belanda mungkin minumnya dengan cangkir teh, yang dari keramik, nah maka di sana itu menggunakan batok kelapa, kemudian menggunakan batang bambu. Jadi itu menjadi teh yang dibawa dari luar, tapi kemudian menjadikan satu budaya yang sendiri. Lalu ketika tadi saya cerita tentang di Bangka, ternyata di Bangka itu ada satu perkebunan teh di daerah Muntok, yang biasanya kalau kita bicara perkebunan teh itu ada yang dingin di pegunungan, tapi di Bangka ini kebun tehnya panas sekali. Nah ini sesuatu yang menarik yang mungkin banyak orang tidak tahu, ternyata tidak semua perkebunan teh yang ada di Indonesia itu dibangun oleh Belanda. Nah di Bangka ini ceritanya sangat menarik dan ini menceritakan juga sebenarnya perjalanan budaya Indonesia, karena kebun teh di sana itu awalnya adalah benar-benar kebun di belakang rumah para penduduk. Mereka membawa bibit teh dari China, jadi mereka ini adalah orang-orang dari China yang didatangkan oleh Belanda untuk bekerja di pertambangan-pertambangan yang ada di Pulau Bangka. Dan mereka menanam teh karena mereka percaya dengan minum teh ini bisa menjaga kesehatan mereka, terutama karena bekerja di pertambangan, banyak racun, banyak polusi, dan minum teh itu membuat mereka tetap sehat. Jadi perkebunan tehnya itu sampai hari ini masih ada dan sangat berbeda dengan yang kita kenal perkebunan teh yang luas, kemudian harus daerah dingin. Ternyata di Bangka itu seperti itu dan menunjukkan bahwa ternyata dari secangkir teh itu bisa juga ada banyak sekali cerita dan menceritakan juga perjalanan budaya, perjalanan sejarah dari bangsa kita. Lalu satu budaya juga yang kita sangat familiar juga, teh poci, banyak di daerah Jawa, di pesisir Jawa, biasanya minum dengan teh kotanah liat, kemudian tehnya teh melati, kemudian ada gula batu di sana. Nah, kalau lihat di sini sebenarnya teh poci itu sangat terpengaruh oleh budaya minum teh di China yang menggunakan tipe-tipe kecil. Tetapi ketika di Indonesia itu menjadi sangat berbeda dengan budaya minum teh yang ada di China, karena di kita tekonya bentuknya jadi berbeda, karena tanah liat di kita itu berbeda. Kemudian juga ada kearifan filosofi Jawa di dalamnya, yang ketika minum teh, gulanya itu tidak boleh kita aduk, tetapi kita harus nikmati dulu tehnya, jadi rasa pahit dahulu, kemudian setelahnya itu kita akan menikmati rasa manis. Jadi seperti filosofi hidup yang pertama bersusah-susah dulu, setelah itu baru kita merasakan rasa manis. Jadi mungkin hal-hal yang seperti sesuatu yang sangat biasa kita lihat, ternyata menyimpan banyak cerita sejarah dan juga filosofi budaya bangsa Indonesia. Lalu ada satu juga teh talua, di daerah Sumatera Barat. Nah, kalau di Sumatera Utara biasanya karena banyak pengaruh dari orang-orang dari India, jadi minum teh dengan susu dan rempah-rempah, maka kalau di Sumatera Barat, karena katanya dahulu untuk mendapatkan susu sapi itu susah, sehingga mereka mengganti krimines dari susu itu dengan telur. Nah, sehingga jadilah teh talua itu yang dikocok dengan telur untuk mendapatkan krimines menggantikan susu sapi. Kemudian karena di sana banyak sekali kayu manis, kayu manis kerinci salah satu yang sangat terkenal, jadi ditambahkan kayu manis juga. Lalu ada patehan, budaya minum teh di Keraton, Jogja, yang sangat mencitrakan benar-benar inilah budaya-budaya, meskipun sama-sama teh yang ada di Indonesia, tetapi banyak sekali cerita-cerita yang berbeda. Nah, lalu bicara tentang perkebunan teh sendiri, di setiap daerah yang memiliki perkebunan teh, itu menjadi satu lingkungan tersendiri, karena perkebunan teh itu di zaman tahun 1800-an awal, ketika ada perkebunan teh itu di situ sudah ada komplek tersendiri, rumah gedong, kemudian ada sarana kesehatan, bahkan lapangan tenis di atas, di pegunungan, di kerinci, itu menunjukkan bahwa dari ketika pertama kali perkebunan teh itu ada, itu sudah memberikan kemakmuran kepada penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi, itu yang mesti kita ingat, bahwa perkebunan teh yang ada di Indonesia sudah ada sejak awal tahun 1800, dan sejak itu sudah diekspor, tahun 1835 pertama kali dicatatkan ekspor teh Indonesia di Amsterdam, dan sudah memberikan banyak kemakmuran buat para perkebunan teh saat itu. Nah, lalu kita bicara bagaimana dengan sekarang perkebunan teh di Indonesia, dan kondisi dari industri teh hulu di Indonesia, dan juga industri teh secara keseluruhan. Nah, teh Indonesia sendiri, kalau dilihat berdasarkan jenis teh, kita memproduksi mayoritas adalah teh hitam ortodoks. Ortodoks itu artinya masih berbentuk leaf, kemudian itu sekitar 65%, kemudian 23% adalah teh hitam CTC. CTC ini adalah teh yang banyak digunakan untuk teh celup, karena dia memang untuk quick brewing, dan juga memberikan aroma dan warna yang lebih kuat. Lalu, 23% adalah teh hijau, 11% adalah CTC, teh hitam. Lalu, untuk teh-teh, teh hijau, kemudian ulung, itu memang masih sangat sedikit sekali, hanya tidak sampai 5% dari total produksi teh di Indonesia. Jadi, ini adalah berdasarkan jenis teh. Nah, yang menarik, ternyata perkebunan teh di Indonesia yang terbagi menjadi tiga kategori besar. Yang pertama adalah perkebunan teh milik negara, yaitu PTPN, kemudian perkebunan besar swasta, kemudian perkebunan teh rakyat. Nah, di Indonesia mayoritas, lebih dari 40%, itu lahan kebun teh adalah perkebunan teh rakyat. Kemudian 30%-nya adalah perkebunan teh milik negara atau PTWN, kemudian 24,3% adalah perkebunan besar swasta. Yang menarik dan yang membedakan teh Indonesia dengan produsen teh di luar adalah setiap produsen ini, mereka menghasilkan teh yang berbeda sekali. Teh hitam ortodoks dan CTC, mayoritas dihasilkan oleh perkebunan teh PTPN. Sementara perkebunan teh rakyat, mayoritas menghasilkan teh hijau, yang kebanyakan dikonsumsi untuk market domestik, yang biasanya diolah kembali di pabrik-pabrik teh Melati, untuk menjadi teh Melati. Sementara perkebunan swasta, ini menghasilkan banyak variasi teh yang lebih banyak lagi. Jadi, ini sangat berbeda situasi perkebunan teh di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara produsen seperti di China, di Jepang, di India. Kita memang sangat unik sekali karena kita punya perkebunan yang masih dimiliki negara, swasta, dan rakyat, dan ketiganya menghasilkan jenis teh juga yang berbeda. Nah, lalu apa sih yang sekarang sedang dialami di perkebunan teh di Indonesia? Karena tadi mayoritas yang dihasilkan adalah teh hitam, terutama adalah grade yang broken grade, yang ditujukan untuk teh celup. Kemudian, harga jual, ini sebenarnya menjadi satu lingkaran yang saling berhubungan. 40% dari perkebunan teh di Indonesia itu masih adalah tanaman tua. Sejak yang diwariskan oleh Belanda, masih 40%nya itu masih tanaman tua, sehingga produktivitasnya rendah, kemudian membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga teh yang dihasilkan berkualitas juga rendah. Ketika kualitasnya rendah, membuat harga jual menjadi rendah. Ketika harga jual menjadi rendah, kebun menjadi tidak terawat, kembali berputar lagi seperti itu. Nah, kualitas rendah membuat tes Indonesia menjadi sulit bersaing di pasar ekspor, dan daya saing dan harga jual yang rendah itu membuat perkebunan teh dianggap sebagai bisnis yang tidak menguntungkan, sehingga banyak lahan perkebunan dialih fungsikan ke bisnis yang lebih menguntungkan. Itu adalah yang terjadi saat ini dalam kondisi perkebunan teh di Indonesia, sehingga dari tahun 2005 sampai ke 2014, terjadi penurunan areal perkebunan teh sekitar 1,6% per tahun, atau seluas 2.400 hektare per tahun. Itu adalah lahan kebunan teh yang beralih fungsi tidak lagi menjadi perkebunan teh. Kemudian saat ini, sejak tahun 2001, pada umumnya usaha perkebunan teh dalam kondisi yang merugi. Itu adalah yang terjadi di industri hulu kita saat ini. Nah, jadi apa sih yang menjadi tantangan kalau kita bicara dari segi konsumsi dan pemasaran? Jadi tadi saya bicara tentang apa yang terjadi di industri hulu saat ini, itu adalah kondisi yang ada sejak tahun 2001 sampai sekarang. Sementara apa sih tantangan di dalam industri teh Indonesia dari segi konsumsi dan pemasaran? Nah, teh di Indonesia, kita adalah negara peminum teh, sangat terbiasa minum teh. Hampir di semua rumah orang Indonesia pasti ada teh. Tetapi teh di sini masih dianggap sebagai minuman yang murah. Padahal teh yang bagus itu tidak murah, karena untuk memproduksinya pun butuh sangat-sangat waktu, energi, dan skill untuk menghasilkan teh yang berkualitas. Kemudian pengetahuan mengenai teh yang berkualitas dan cara penyeduhan yang baik dan benar, ini masih banyak yang belum mengenal. Jadi kalau orang tahu teh yang bagus itu memberikan banyak manfaat untuk tubuh, sementara teh yang kurang bagus itu manfaatnya juga tidak sebanyak teh yang berkualitas bagus, pasti orang akan memilih teh yang berkualitas. Tetapi ketika pengetahuan tentang membagi seperti apa sih teh yang berkualitas itu, maka itu yang masih kurang, sehingga membuat orang tidak mengetahui bahwa teh yang dikonsumsinya itu bukanlah teh yang berkualitas baik. Kemudian konsumsi teh seduh juga mengalami tren penurunan, digantikan dengan teh ready to drink dan teh celup. Dan juga pilihan minuman pengganti teh yang semakin banyak itu membuat mengkhawatirkan bagaimana sementara kita dari Dewan Teh Indonesia punya target agar bagaimana supaya konsumsi teh per kapita itu meningkat, karena saat ini Indonesia masih bukan tergolong negara peminum teh yang besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita sekitar 350 miligram per kapita per tahun. Negara tetangga kita misalnya Malaysia itu dua kali lipatnya 700, kemudian Inggris lebih jauh di atas kita 2 ribu, kemudian China juga di atas ribu, jadi kita masih bukan tergolong negara peminum teh yang besar. Nah, ini target kita untuk meningkatkan, sementara sekarang ini banyak sekali terjadi pilihan pengganti teh juga, jadi ini adalah tantangan bagaimana supaya teh tetap menarik, sehingga tetap naik konsumsinya. Kemudian kenapa konsumsi teh di Indonesia per kapita itu tidak terlalu tinggi? Saya melihat bahwa ini mungkin karena kebiasaan orang Indonesia, biasanya kita minum teh itu yang dinamakan teh tubruk, daun teh, kemudian kita masukkan ke dalam poci, sampai seharian biasanya kita tidak pernah mengganti daun tehnya, kita hanya menambahkan air. Nah, sementara per kapita itu dihitung dari jumlah daun teh yang digunakan. Nah, kebiasaan ini yang sebenarnya harus kita ubah, karena bukan hanya itu membuat per kapita minum teh menjadi rendah, tetapi juga manfaat kesehatannya itu juga tidak bisa kita rasakan maksimal kalau tehnya terus-terusan disuduh selama seharian penuh. Kemudian produk teh Indonesia yang diekspor, mayoritas itu masih berbentuk produk teh curah. Jadi, meskipun kita adalah negara penghasil teh terbesar ketujuh dunia, tetapi kalau kita keluar, sangat sulit untuk menemukan teh Indonesia. Jadi, kemana teh-teh itu? Karena kebanyakan akan di-blend kembali, lalu dijual lagi dengan berbagai merek, masuk kembali ke Indonesia juga, kita tidak bisa menemukan ada tulisan bahwa ingrediensnya adalah teh Indonesia, karena mayoritas masih dijual sebagai produk teh curah dengan nilai tambah yang tidak tinggi. Kemudian, untuk pasar lokal, teh-teh yang dikonsumsi masih didominasi oleh teh-teh yang berkualitas rendah dengan harga jual yang juga rendah. Nah, ini yang membuat cycle-nya itu terus-terusan, karena ketika konsumen hanya mau membeli teh Indonesia yang harganya murah, sehingga membeli dari produsen harganya murah, produsen membeli dari petani dengan harga murah, kemudian kembali lagi ke cycle-nya, petani tidak bisa menjaga kualitas kebunnya, tidak bisa memperbaiki kualitas, itu akan terus-terus berputar seperti itu. Itulah tantangan yang terjadi. Lalu, bagaimana sekarang peluangnya? Jadi, tadi kita bicara tentang tantangan. Sebenarnya peluang untuk industri teh Indonesia masih sangat besar sekali. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan tubuh, terutama dengan adanya pandemik ini, orang semakin ingin mengkonsumsi sesuatu yang sehat. Dan kita semua sudah sejak ribuan tahun, teh itu dipercaya memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Jadi, ini sebenarnya adalah momen yang sangat tepat, momen yang sangat-sangat. Inilah saatnya bagaimana kita bisa merubah semua tantangan-tantangan yang tadi, dan kita mengambil peluang ini untuk mempromosikan teh, bahwa ini adalah minuman yang baik, dan Indonesia punya teh-teh yang berkualitas baik. Kemudian juga meningkatnya dukungan masyarakat terhadap produk lokal. Ini kita melihat juga bahwa sekarang masyarakat Indonesia semakin punya kecintaan dan kebanggaan terhadap produk lokal. Kemudian meningkatnya minat masyarakat terhadap produk yang mengangkat budaya. Dan teh ini sangat kaya dengan budaya, seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Kemudian, era new normal juga akan membuka peluang bagi wisata agrowisata dan perkebunan. Jadi, orang bisa hadir datang ke perkebunan, jangan khawatir social distancing lagi, karena perkebunan itu luas sekali. Jadi, ini adalah satu peluang, bahwa di era new normal ini, kita bisa juga meningkatkan wisata agro perkebunan teh yang menjadi sebuah peluang di industri Indonesia. Kemudian, ternyata dengan segala macam permasalahan yang ada, saya melihat ada satu harapan yang besar terhadap generasi muda saat ini. Semakin banyak anak-anak muda yang menunjukkan minat terhadap teh dan terjun di dunia teh meskipun masih di level UKM, tapi ini membuka satu harapan, karena dengan ada semakin banyaknya mereka yang menunjukkan teh Indonesia seperti ini, teh dari pekalongan, dari perkebunan rakyat, diolah lagi, dikemas lagi, menjadi lebih relevan dengan anak-anak muda. Kemudian, ini juga brand yang sudah bisa ditemukan di kafe-kafe dan di banyak tempat yang dimiliki juga anak-anak muda, dan mayoritas menggunakan teh Indonesia juga. Demikian juga dengan ini. Kemudian, ini juga ada dari Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bogor, dari Solo, banyak sekali. Saya lihat, geliat-geliat inilah adalah harapan untuk kemajuan teh Indonesia. Banyak juga yang sudah mengadakan edukasi-edukasi teh secara kelas-kelas kecil, dan ini banyak yang melakukan ada anak-anak muda, tidak hanya di Jakarta, tapi banyak di kota-kota juga. Seperti ini, ini kelas yang saya buat, kemudian di Bogor, dan inilah yang memberikan satu harapan bahwa masih ada harapan untuk teh Indonesia. Jadi, apa sih yang dibutuhkan sekarang dari industri teh Indonesia itu? Teknologi di sektor hulu atau perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian mengatasi dampak perubahan iklim, karena ini sesuatu yang juga sangat terasa di perkebunan teh, perubahan iklim, suhu yang semakin panas. Jadi, biasanya kalau kita ke perkebunan teh di Malabar, itu kita masih merasa dingin sekali, sekarang itu sudah tidak. Dan itu sangat berdampak pada produktivitas dan kualitas teh yang dihasilkan. Kemudian, efisiensi. Mau nggak mau kita harus bicara efisiensi, tapi tetap harus memperhatikan kualitas. Kemudian, inovasi di sektor hilir untuk menciptakan produk teh sesuai perkembangan dan menarik market baru. Karena kita mau tidak mau harus melihat apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh pasar. Sementara saat ini, produk teh Indonesia masih 65% masih produk lama yang memang dari dulu kita memang sudah memproduksi. Sementara produk-produk yang baru, specialty, kemudian itu masih kurang dari 5% dari total seluruh produksi Indonesia. Jadi, ini yang harus terus dikembangkan juga. Kemudian, perbaikan kualitas teh untuk meningkatkan daya sain, karena saat ini ketika orang mau semakin edukatif, semakin tahu tentang informasi dan menginginkan manfaat untuk kesehatan, mereka juga menginginkan teh yang berkualitas tinggi. Jadi, perbaikan kualitas itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian, edukasi terhadap masyarakat mengenai teh, kemudian promosi teh agar konsumsi teh per kapita bisa ditingkatkan. Jadi, itulah yang bisa saya sharekan mengenai apa sih yang terjadi di industri teh, dan peluang, dan apa yang bisa dilakukan untuk industri teh Indonesia. Oke, Mbak Ratna. It's really interesting. Benar-benar menarik ya. Jadi, sebetulnya kan kita pernah di satu posisi, bahwa kita itu ada di posisi misalnya top 5 yang produsen teh ya. Pernah ya pada saat itu ya. Pernah. Kita pernah nomor keempat terbesar di dunia. Di dunia ya. Berarti, tadi saya sudah catat tantangannya. Terus ada beberapa pertanyaan juga, nanti akan kita tanyakan pada sesi pertanyaan. Terima kasih, Mbak Ratna. Saya akan beralih ke pembicaraan kita yang kedua, adalah Mbak Santi Serat. Beliau adalah chairwoman dari Ajmi, Aku Cinta Masakan Indonesia. Ini gebrakannya luar biasa di dalam dan di luar negeri. Anak-anak muda yang betul-betul cinta pada masakan Indonesia atau makanan Indonesia ini. Sudah kedengeran, Mbak, suaranya. Lalu juga Mbak Santi Serat ini adalah founder dan CEO dari Bumi Herbal Dago. Nah, setelah fokus menekuni Bumi Herbal 14 tahun ya, Mbak, kalau nggak salah ya, dengan background, Mbak Santi ini adalah lulusan dari Australia, khususnya hebat loh, Mbak Santi ini adalah ambilnya food science. Jadi artinya apa yang dikerjakan sekarang ini, itu selalu ada research behind it gitu. Nggak mungkin orang udah sekolah master, terus passionnya di situ, tapi dia tidak melakukan researchnya. Nah, ini teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, Mbak Santi ini juga menulis sebuah buku, itu bukunya namanya Leave It To Tea. Dan buku ini mendapat penghargaan dunia di Gorman Book Book Award tahun 2019. Nah, bagaimana Mbak Santi melihat kekayaan rempah dan rimpang Indonesia, yang kaitannya bisa menjadi minuman juga gitu, dan pairingnya dengan teh Indonesia. Nah, kira-kira apa Mbak? Karena saya yakin dari ilmu yang Mbak Santi punya ini, teman-teman akan belajar. Banyak orang yang nggak tahu, rimpang apa sih, rempah apa sih. Nah, mungkin dengan paparan ini, banyak orang yang akan tahu. Saya persilahkan Mbak Santi. Ya, makasih Mbak Vita, presentasi. Halo teman-teman dari, kayaknya tadi saya baca di chat, tadi Sabang sampai Merauke, senang banget bisa share di sini. Mungkin nanti kita next ya, bikin share selanjutnya. Untuk presentasi nanti akan dari ini nggak Mbak Vita? Yes, yes. Saya minta dinaikin presentasinya Mbak Santi. Yes. Ini haraman terakhir deh kayaknya. Yes. Kita mesti mulai dari... Kayaknya mesti halaman pertama dulu. Ya, ini biar teman-teman melihat semua nih. Paparanmu bagus banget. Oke. Ini halaman pertama kan? Bisa masuk ke halaman pertama nggak? Terus, terus. Di judulnya tadi ya? Halaman pertamanya tadi? Ya. Ini, yes. Oke. Oke. Ya. Jadi, memang rempah ini kan sangat lekat sekali dengan keseharian kita ya Mbak. Apalagi untuk ibu-ibu gitu ya. Untuk rumah tangga. Ada di halaman, ada di dapur. Jadi, memang sebenarnya obat-obatan kita itu sebenarnya ada di dapur kita masing-masing. Di mana ada rempah-rempah. Kita bisa sebut juga empun-empun. Coba next ya. Indonesia ini kan memang negara mega diversity country ya. Negara yang memang kekayaan alamnya sangat tinggi. Dan bisa dibilang biodiversity-nya itu nomor dua setelah Brazil. Kita tuh kaya banget. Dan lokasi kita memang sangat strategis. Ada 34 provinsi juga. Ada 17 ribu, lebih dari 17 ribu pulau. Dan kita diunia oleh lebih dari 260 juta penduduk. Dan masing-masing daerah ini memiliki kekasan rempah-rempah dan bumbu masaknya. Next. Nah, ini saya terus diplomasi rempah. Karena bagaimanapun setiap kali saya melakukan kulineri diplomasi atau diplomasi kuliner atau gastronomi, saya selalu membawa rempah-rempah beserta saya. Beserta dengar saya. Jadi, kalau saya lagi masak masakan Indonesia, khususnya banyak rempahnya, itu otomatis pasti semua orang pasti akan datang karena aromanya sangat menarik peserta. Ada kayu manis, ada kapulaganya, ada kunyit. Jadi, tahun lalu memang saya diberi kesempatan sharing mengenai rempah-rempah Indonesia. Itu di London di Februari 2019 dengan Chef Patty Elliot melakukan pelineri diplomasi dalam rangka London Book Fair. Kami mengundang media dan food blogger untuk mempromosikan masakan Indonesia dan juga teh Indonesia. Jadi, setiap kami melakukan perjalanan diplomasi kuliner, saya selalu di akhir acara itu misalkan ada set, apa namanya, dinner atau lunch, pasti saya menawarkannya teh Indonesia atau kopi Indonesia. Lalu yang di sebelah keadaan, ini foto saya juga saya membuat wedang jahe untuk para peserta di Asia House di London. Ini juga saya bawaannya lumayan, meskipun di London sebenarnya rempah-rempah sudah banyak bisa kita dapatkan, tapi ada beberapa rempah-rempah yang memang saya selalu bawa dari Indonesia, contohnya kayu manis, karena kayu manis itu sudah mendapatkan dan label indikasi geografis. Next. Nah, ini di tahun lalu juga di London Book Fair, bulan Maret 2019, saya menceritakan namanya kekayaan teh Indonesia, karena mereka itu surprise sekali bahwa dikira mereka memang mungkin kita hanya memiliki kekasan teh melating. Teh melating kita itu sangat-sangat khas, beda dengan jasmin tea yang ada di luar negeri. Jadi, saya mempromosikan teh Indonesia, ada teh ulong, white tea, dan mereka surprise bahwa ternyata Indonesia punya kualitas-kualitas teh ulong di luar teh hitam, segitul itu, ternyata Indonesia punya kualitas teh yang baik. Jadi, mereka sangat senang sekali mencoba white tea, mencoba ulong tea dari yang saya bawa dari Indonesia. Next, ya. dan di London Book Fair ini, karena Indonesia menjadi guest of honor-nya, jadi, saya pun selalu membawa seluruh rempah-rempah yang memang menarik untuk di-display. Jadi, booth kami pun namanya Spices of Indonesia. Dan saya membawa 10 jenis teh terbaik di Indonesia yang sudah kualitasnya sudah sudah diterima oleh orang luar pun. Dan ada beberapa yang memang sudah juara di luar negeri. dan memang 10 jenis teh ini saya juga berkonsultasi dengan Ratna waktu itu teh-teh apa saja sih yang kita bisa tampilkan supaya masyarakat di sana tahu bahwa kita kaya banget dengan aneka ragam teh. Jadi, display-nya saya pajang semuanya nih. Jadi, mereka bisa lihat, bisa mencium juga aromanya. Next. Next. Nah, ini juga, ini tahun-tahun lalu juga, itu foto saya dengan Syaf Astrid mempromosikan hilang ya suaranya. Suaranya hilang tuh Mbak Santi. Yes. Oke. Sudah bisa ya? Bisa, bisa. Jadi, ini karena suka bingung kan orang apa sih bedanya? Spice, spices, dan spice itu apa sih sebenarnya? Jadi, kalau spice atau rempah itu artinya bisa memberikan aroma. Jadi, rempah-rempah ini khususnya dalam bisa bentuk kering dan bubuk dan bisa memberikan aroma dan menjadi bagian dari bumbu itu namanya rempah. Dan rempah ini juga ada yang bentuknya kering, ada yang bentuknya fresh. Jadi, kalau dry spices artinya rempah-rempah kering. Jadi, dia bisa menunjukkan karakter dan profil citarasa suatu masakan. Jadi, contohnya ada kapulaga, ada jintan, ada bunga lawang. Itu kan otomatis memang aromanya lebih strong dibanding dengan bumbu yang lainnya. Lalu, untuk bumbu segar, bumbu yang cepat rusak. Jadi, digunakan dalam bentuk segar. Contohnya ada jahe, ada liman, lengkuas, jeruk purut. Meskipun mereka semua ini, bumbu segar ini bisa juga dikeringkan. Lalu, untuk spicy hot itu bumbu yang berikan kita rasa pedas bukan pedas karena merica. Jadi, memang karena kekayaan si cabai. Kita kan punya aneka ragam cabai juga, Mbak Vita. Jadi, Sabang Mbak Emolka, kita ada beberapa tempat yang memang punya kekasan cabainya kayak di Tawaraja ada cabai atau corn gitu ya. Lalu, next. Nah, ini Lalu, apa sih yang disebut dengan aromatic herbs sebenarnya? Jadi, aromatic herbs itu daun atau batang ya. Jadi, yang dapat memberikan aroma pada masakan. Jadi, contohnya daun jeruk, daun salam, daun kari, dan serai. Dan seperti daun jeruk, serai ini kan bisa sekali dicampurkan ke dalam teh. Biasanya jadi ada lemon grass tea, ya kan teh yang beraroma serai. Lalu, ada juga bumbu memberi rasa asam. Memberikan rasa asam pada masakan kita. Jadi, contohnya ada asam jawa, asam sunti, instable. Lalu, belimbuluh, dan asam jungga. Nah, rimpang ini yang sering kita sebutnya, apalagi pada masa COVID ini, tanaman temu-temuan yang bagian umbi batangnya berada di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas atau akar. Ini bisa digunakan sebagai bumbu segar dan bumbu kering. Jadi, bisa contohnya adalah kunyit, jahe, bangle, lengkuas, kencur. itu yang kita sebut sebagai rimpang atau apa, ini apa sih, kita sebutnya apa sih? Mpon-mpon juga ya. Bisa disebut mpon-mpon juga. Mpon-mpon itu maksud rimpang. Next. Bisa selanjutnya. Nah, ini Mbak Vita, saya mau share dengan teman-teman juga bahwa waktu itu memang tahun 2000 saya mendidikannya Bumi Herbal Dago. Di sini dari lahan kosong kami menanam sampai sekarang sudah ada 400 jenis tanaman obat. Areanya adalah di Bumi Herbal Dago di daerah Dago di Jawa Barat. Jadi, kami memudidayakan tanaman obat di sini dan teman-teman bisa datang untuk melihat dan belajar mengenai kasihatnya apa saja dan bisa masak di sana. Next. Ini freeze lagi nih. Oh, enak banget nih tempatnya nih Mbak Santi. Iya, next. Ini emang di atas 1200 di atas permukaan laut Mbak. Oke. Jadi, emang agak lebih dingin dan banyak kabut. Ini ada green house juga lalu ada tanaman obat. Lalu next. Ini kayak I do tourism gitu, Mbak. Iya, jadi emang jadi emang kita memang membuka untuk umum. Ini apalagi kita punya program namanya Edukasi Herbal. Jadi, teman anak-anak ke sekolah bisa datang belajar metik menanam dan menyentuh benar-benar tanemannya ya. Jadi, benar-benar ngerti dan bisa pulang bawa hasil apa hasil tanamnya. learning by doing ya. Iya, benar. Boleh next. Ilang suaranya Mbak Santi. Iya, ini ini juga nih Mbak Vita. Jadi, memang bisa belajar di sini teman-teman. dari mempanen, mengeringkan, lalu pengemasan bumi herbal daku. Terus, yang kanan ngapain dimakan yang merasakan lalap? Itu anak-anak belajar bikin apa namanya urap pegagan. Oh, oke. Bikin urap pegagan dari daun pegagan. Jadi, mengolah potong-potong. Jadi, kan anak-anak itu lebih seneng ya ada aktivitas. kadang-kadang kami bikin aktivitas mewarnai tanaman apa, ada gambar tanaman obat. Atau kita juga apa namanya, kasih quiz biasanya. Cari, dong tanaman ini kayu manis kayak apa. Jadi, mereka nyebar nyari namanya tanaman kayu manis kayak apa. Tanaman pala seperti apa. Boleh, next? Next. Nah, ini ini sambil lalu aja, Mbak. Ini memang namanya herbal walk, jadi memang kami sempur mengajak teman-teman selalu jalan-jalan mengitari 400 jenis taman obat dan pengenalannya. Next. Bisa next presentasinya. Next. Oke. Nah, ini jadi memang dari tahun 2005 itu saya memang menanam tanaman-tanaman ini semua dari nol ya, Mbak Vita. Jadi, sekarang udah umur hampir 15 tahun, jadi seperti tanaman kayu manis itu sudah mulai bisa dipanen, diambil kulit kulit kayunya, lalu ada tanaman yang berkaitan dengan rempah-rempah ini ada-ada, selalu ada tanaman cengkeh. Jadi, memang teman-teman bisa datang dan berperiksa dan mencium aromanya langsung di kebun. Bisa next. nah, ini ada juga tanaman apa, parsley, rosemary, ini tanaman lada, Mbak Vita, lalu ada lengkuas dan ini salah satu beberapa, ada beberapa produk-produk yang kami produksi, jadi ada kering ya, dan menurut saya pribadi, memang pada saat masa COVID-19 ini sebenarnya banyak-banyak selah untuk teman-teman itu berjualan bumbu, sebenarnya bumbu dan rempah-rempah kering, karena semua ingin sehat, mereka bisa mengolah sendiri di rumah dan nggak usah ke pasar, mereka bisa beli secara online, jadi memang ada marketnya. Jadi, udah packaging gitu ya, udah lapih di package ya, kayak gini ya? boleh di next? Jadi, memang menurut saya UMKM sekarang pun juga sebenarnya Mbak Vita chance-nya besar untuk tadi saya bilang untuk perjualan bumbu, jadi nggak sekedar masakan aja gitu ya ready to eat makanannya. Nah, ini ada kecomrang, kering, ada daun jeruk purut, rosela, dan semua ini sebenarnya bisa diolah menjadi minuman juga. Dan masuk ke segmen teh, memang Indonesia tuh punya ragam minuman tradisional yang banyak, dari teh, kopi, jamu, lebang, lalu jangan lupa ada minuman seperti esrut, ya kan? Itu kekayaannya kita dan dari daerah tertentu ada minuman-minuman fermentasi. Itu juga merupakan kekayaan minuman kita. Dan memang biasanya di Indonesia itu semua minuman ini ya teh, kopi, esrut, atau coklat, coklat atau teh kopi ini kan bisa dinikmati dengan tiga cara kan? Biasanya bisa dihidangkan panas, suhu kamar, dan dingin. Next ya? Nah, ini ini saya gambar yang di sebelah kanan ini saya mau cerita bahwa sebenarnya dalam satu tanaman itu yang digunakan bisa dari beberapa apa namanya, dari beberapa bagian. Jadi ada yang bagian bunganya yang bisa diseduh menjadi teh, lalu ada bagian daun, ada yang bagian akar, dan memang kebanyakan kalau untuk campuran teh itu banyak kan memang bisa itu rimpang, bisa bagian bunga, bisa bagian daun biasanya. Satu lagi kayu manis ya, kayu manis itu merupakan kulit kayu. Pulit kayu. Nah, jadi sekarang bedanya apa sih sebenarnya orang bilang nyebut teh, ada teh herbal gitu kan. Nah, sebenarnya kalau minuman teh sendiri adalah hasilnya mengandung daun teh Camellia Sinensis. Dan ada juga sebenarnya kalau kita nyebut teh herbal, ada yang mengandung teh, dan ada yang tidak mengandung daun teh Camellia Sinensis. Jadi, sebenarnya kita bisa bilang sebenarnya kalau tanpa adanya daun teh Camellia Sinensis, kita bisa istilahnya adalah T-Sain. Itu tanpa daun teh. Tapi kadang-kadang common-nya adalah sekarang ini minuman minuman teh, ya kita ngomongnya teh aja, ada daun Camellia Sinensis atau enggak, kita bilangnya teh. Jadi, Infusion juga bisa dibilang atau T-Sain itu tidak mengandung daun teh, tapi mengandung herbal atau spices yang diseduh dengan air panas. Next. Nah, ini caranya kita menyeduh atau brewing teh ini ada dua cara sih. Sebenarnya infusion atau straining, biasanya kita pakai teapot, kita masukin bunganya atau daunnya, lalu kita seduh, kita tuang dengan air panas. Biasanya kalau untuk yang lebih kering, bagian-bagian yang keras, kita harus kena bunga-bunga itu 100 derajat celcius supaya lebih cepat larut, lalu setelah itu disaring. Lalu ada satu lagi, next-nya, ini infusion, lalu satu lagi namanya decoction. Jadi decoction itu merebus bagian tanaman yang keras seperti kulit kayu, akar, ranting, dengan air panas, lalu kita rebus. Jadi bisa dibilang, ini juga bisa dibilang seperti kita kalau mau bikin jamu gitu, jadi bagian-bagian yang keras ini memang harus digodok. Jadi nggak bisa hanya seduh dengan air panas. Oke, next-nya. Nah, ini rempah-rempah untuk campuran teh ini ya, kebanyakan, buat saya, favorit saya untuk campuran teh herbal itu adalah sebenarnya jahe. Jahe itu buat saya pribadi sangat powerful karena memang ingredient yang bisa digunakan untuk minuman, bisa buat masakan dan khasiatnya bagus. Jadi jahe pun bisa jahe biasa atau jahe merah yang ada fotonya sebelah kiri, jahe merah memang lebih strong. Lalu bisa ada kayu manis, kapulaga, cengkeh, daun jeruk, lalu serai, terdiri saya cerita, ada daun pandan. Ini sangat bisa sekali dimanfaatkan dan dicampurkan menjadi minuman. Next. ini sebenarnya contoh-contoh minuman yang bisa disajikan buat di rumah atau buat di, buat usaha gitu ya. Di sebelah kiri ini sebenarnya dari jahe merah, cantik ya. Warnanya pink, ini campurannya ada daun jeruknya, ada daun salam. Kan sangat cantik kalau memang kita bisa mengolah, memanfaatkan rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Lalu yang tengah ini Rossella ginger, saya juga pakai ginger juga. Dan yang terakhir yang di sebelah kanan ini dari kembang telang atau bunga telang yang nama latinnya adalah Clitoria ternate, bisa sebagai pewarna alami juga. Dan saya mix dengan bunga pala. Jadi bunga pala itu memang sebenarnya itu kan Indonesia, sangat Indonesia ya dulu abad 16-17 pala ini yang diperbutkan banyak banyak orang datang. Oke sih segitu, itu aja Mbak Vita yang saya sampaikan. Jadi ya memang pesan saya memang selalu bangga gunakan dan promosikan rempah Indonesia. Wow, itu bikin aus lihatnya. Oke, jadi menarik ya rempah itu bisa dipakai untuk jadi minuman, ngolahnya asal dia bisa dan memadukan rasanya itu yang paling penting kali ya. oke. Jadi memang kalau jadi ya 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 jadi saya mulai ini ya cerita ya apalagi sebenarnya rempah-rempah itu juga sebenarnya nggak pahit itu juga udah menjadi poin penting bisa dijadikan masakan atau minuman. Oke, berarti kita pilih yang rempah yang tidak pahit ya. Tetapi kalau kita ngolahnya bener pasti juga bisa ya perpaduan antara ininya ya. Karena memang karena kan tanaman obat itu juga kan contohnya sambiloto atau brotowali. Kita kan nggak mungkin bikin teh ya dari sambiloto dan brotowali karena memang dia king of bitter gitu. Memang dia pahit banget. Jadi masuknya mungkin bisa lebih kejamu atau diolah lagi dijadikan kapsul sebenarnya. Saya mau minta Mbak Santi sebelum kita ke pertanyaan ya. Jadi teman-teman saya dengar nggak? Ya. Sebelum kita melihat Mbak Santi mendemokan cara menyeduh teh. Jadi saya mau Mbak Santi mempersiapkan itu dulu kira-kira untuk menyeduh tehnya karena saya pengen Mbak Santi menyeduh teh dan teman-teman disini lihat. butuh waktu berapa nih? Saya sebelum ini udah siap atau gimana? Udah siap sih. Udah siap ya. Atau mau ganti kamera dulu atau apa supaya lebih bagus ya kelihatannya. Oke. Nah sementara ngecek itu saya mau tanya sama Mbak Rata. Mbak Rata tadi udah lihat ya paparannya Mbak Santi ya. Segala macam rempah yang dibuat minuman lah. Walaupun itu tidak dicampur dengan daun teh. Pertanyaan saya kalau Mbak Rata favoritnya apa? Rempah apa yang dicampur di teh pada saat minum? Kalau kayak saya kan pasti jahe serai tuh kayak satu kewajiban gitu. Mbak Rata apa? Saya favorit pertama itu serai. Kedua itu jahe. Dan yang ketiga itu kayu manis. Serai itu bahkan saya biasanya saya bikin simple sirup serai. Jadi sirup dari serai. Bikinnya gampang banget. Cuma serai digeprek gitu. Kemudian kita masak dengan air dan gula. Kemudian biasanya saya simpen aja di kulkas. Jadi apapun juga minum teh. Kalau lagi mau teh manis tinggal ditambahin saja dengan si simple sirup serai. Itu udah aroma serainya tuh wangi banget. Bahkan kadang-kadang misalnya jus jeruk kalau keaseman dimanisin dengan si simple sirup serai ini aja udah langsung rasanya berbeda banget gitu. Karena serai ini cocok banget dicampur dengan teh hijau bisa masuk. Dengan teh hitam juga oke. Jadi bisa mau dibikin jadi yang seger. Mau dibikin jadi minuman anget juga cocok. Yang kedua jahe. Tadi sama juga Mbak Santi juga favoritnya jahe. Karena jahe ini bukan cuma aromanya tapi juga apa yang kita rasakan setelah minum jahe itu gak bisa digantiin sama rempah yang lain. Jadi bikin anget ke badan. ada pedes kayak langsung sensasi di mulut kita. Jadi ini cocok banget juga untuk dicampurkan dengan teh. Mau dibikin es teh, mau dibikin teh anget itu juga bisa. Dan kayu manis. Pernyata saya baru tahu kayu manis udah dapat identifikasi geografis ya. Karena kayu manis Indonesia itu kan berbeda dengan kayu manis dari Ceylan ya. Jadi memang aromanya juga beda. Yes. Yes Mbak. Oke. Thank you Mbak Santi udah siap. Oke. Masih mute Mbak. Oke. Kita Mbak Rokna kita lihat deh cara ya. Oke kita nonton dulu. Jadi ini campur-campur untuk campur rantai. jadi ada bagian dua jadi untuk minuman. Ada campur-campur Rosela. Begini. Ya kedengeran Mbak Santi agak keras ngomongnya. Jadi ada Rosela, lalu ada kembang telang, lalu disini ada lavender, dan bagian daun saya hanya kasih contoh satu sih sebenarnya ini jadi ada daun pegagan yang memang bagus untuk sirkulasi darah, lalu ada pala dan bunga pala. Jadi memang buat aku tuh pala sangat eksotik ya dan aromanya juga punya aroma yang dan kasihatnya juga bagus. Jadi sore ini saya mau menyeduh teh namanya eksotik apa blue blue flowers dengan bunga pala. Jadi ingredientnya itu ada kembang telang, lalu ada bunga pala, lalu ada ekstrak, ini juga ekstraknya bikin sendiri juga, kayak tadi Rina bilang kan memang sebetulnya kita bisa bikin di rumah sendiri ya, apalagi kalau hubungi mulik-mulik. Jadi tadi serai itu juga bisa dibuat simple sirupnya itu hanya membuat memang kita lebih simple aja kita bikin sesuatu tinggal buka kukas kita tinggal bisa kuang sendiri. Lalu ada jeruk nipis, lalu gula. Jadi pertama kita masukkan bunga telangnya dulu ini dengan bunga pala ya ini bunga pala ini udah saya timbang juga 1 sendok bunga pala ini karena kalau terlalu banyak rasanya bisa bitter, bisa pahit. Lalu kita udah dipanaskan akhirnya 100 derajat Celsius. Berembun. Kita masukkan air, sebenarnya di rumah kita bisa bikin tanpa alat bisa pakai T-Infuser yang normal aja biasanya. Yang kita tutup dulu. Biasanya kita biarkan kalau untuk bagian bunga, daun, ini biasanya kita bikin di atas 3 menit, biasa 5 menit untuk nyeduh nyeduh teh ini. Nanti kita lihat warnanya karena memang kembang telang ini memang cantik warnanya, warnanya biru dan sebenarnya tumbuhnya gampang. Jadi di halaman rumah pun bisa juga jadi kita kita petik memang kita pengen simpan lebih lama kita keringin dulu. Kalau skala rumah kita bisa angin-anginin gitu ya. Sebenarnya kan bisa jadi usaha juga kita bisa menjual kembang telang kering, bisa juga dipakai buat warna alami karena memang khasiatnya jadi memang bagus sebenarnya kita sudah jadi biru yang sebenarnya bisa lebih lama lagi kita keluarkan memang Mbak Santi kalau bunga telang itu dikasih jeruk nipis dia berubah jadi ungu kalau nggak salah ini bagus sekali untuk memperlancar pereberan darah dan dia punya efek menenangkan punya efek menenangkan bunga palak jadi kalau masak kita pakai palaknya kalau buat minuman kita bisa pakai bunga palaknya dan ekstrak dari jaging palak ini sudah jadi panaknya biru lalu lalu saya campurkan gula karena memang kembang telang itu rasanya netral nggak ada rasa manis nggak ada rasa pahit hanya netral sesuai selera aja untuk gula lalu ini ekstrak kepala untuk memperkuat rasa dan yang terakhir adalah air jeruk nipis nah ini berubah ya warnanya ya berubah menjadi ungu untuk sajiin di rumah 5 teman-teman datang bisa disiapin gelas kecil lalu saya kasih rim ini dari bunga rosella kering dan garam jadi cantik ada bentik-bentik merahnya lalu kita keramu rasa aja mbak kayaknya kita nggak bisa ngicitin ya karena berjauhan sudah jadi yes terima kasih mbak Santi itu tadi mbak Santi Serat sudah mendemokan cara menyeduh teh ya oke suara saya oke ya nah sekarang kita akan beralih ke tanya jawab jadi kita udah belajar banyak nyeduhnya juga udah bisa mungkin teman-teman yang ada di yang menyaksikan ini akan mulai terpikir usaha apa yang akan dilakukan melalui teh dan lain ya ya oke jadi sekarang kita akan coba buka bisa di mute nggak satu mbak Santi oke 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 ada dua pertanyaan tunggu ya oke ini mungkin pertanyaannya untuk mbak Santi ada dua pertanyaan yang untuk mbak Santi rempah yang awet adalah yang sudah dikeringkan sesuai pengalaman bu Santi rempah rimpang dan rempah daun aman dikeringkan pada suhu berapa ya mbak agar kandungannya tetap optimal dan mungkin juga baunya tetap ada kayaknya mbak kira-kira apa tuh jawabannya sebenarnya kalau untuk daun itu kan otomatis dia lebih lunak ya kalau daun dibanding yang batang ya tapi kalau untuk herbal dan rempah-rempah ini kalau saya di bumi herbal itu pengeringannya nggak boleh terlalu panas jadi kita selalu mengatur suhu di 60-80 derajat supaya tetap kandungannya tetap bagus dan memang aromanya tetap ada jadi kita nggak boleh terlalu panas sekali oke oke mudah-mudahan terjawab ya ada satu lagi nih ini mengenai pendidikan jadi Bu Santi adakah inisiatif atau keinginan ibu untuk menggandeng Direkturat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal tentang rempah karena tadi kan ada ini ya nah karena sistem pengetahuan terkait kuliner dan obat ini penting di generasi muda saya setuju dengan pertanyaan ini apalagi saya ada di Komite Jalur Rempah dan Jalur Rempah ini akan menjadi program prioritas yang akan fokus sampai dengan 5 tahun ke depan Rempah-rempah sebagai indigenous produk di wilayah masing-masing maksudnya orang bisa belajar itu kira-kira gimana Mbak Santi kuasa sih dengan senang hati kalau memang bisa menembus dan bisa memang memasukkan selat apa menjadi kurikulum ya tapi saya tahu mungkin nggak mudah juga ya untuk memasukkan kurikulum baru atau mungkin sebelum masuk ke kurikulum baru kita bikin suatu ekstra seperti ekstra kurikuler gitu sebenarnya ya lu mengenalkan bumbu rempah-rempah itu dari Dini bisa juga pada saat anak-anak juga masih sekolah apakah itu SD itu sebenarnya sudah harus selalu dikenalkan mungkin dari hal yang simple seperti mungkin pelajaran menggambar pelajaran menggambar mungkin sekarang nggak melulu harus pemandangan gitu ya tapi bisa gambar dari masakan Indonesia atau rempah-rempah kunyit temulawak jadi mereka juga pada saat nanti besar ini masih keinget gitu oh aroma kunyit itu seperti ini oh temulawak bentuknya seperti ini jadi udah ada knowledge yang begitu dari Dini saya sih senang kalau memang nanti bisa menjadikan masuk mengenai rempah-rempah sebagai kurikulum bahagia sekali kalau saya bisa support bisa support itu dan bisa memulai karena kita perlu Mbak Santi kayaknya perlu orang yang mau soal itu ya oke ada pertanyaan lagi ini buat Mbak Ratna tadi ya dari awal ini pertanyaannya udah ada saya udah liat kita ini kan sekarang tadi Mbak Ratna cerita tentang merosotnya produk teh kita dan segala macem terutama dalam hal kualitas banyak orang yang belum mengerti jadi artinya di dalam mengangkat produk teh Indonesia ini kan harusnya dalam dan luar negeri ya dalamnya juga mengerti edukasinya ada lalu di luar negeri juga kita dorong gitu nah kira-kira Mbak di Dewan Teh Nasional itu adalah program yang memang khusus untuk mengurus soal ini gitu untuk menyikapi tantangan ini oke jadi bagaimana cara supaya edukasi tentang teh ya Mbak Vita ya itu sama satu lagi menaikkan kualitas dari teh kita untuk bisa bersaing lagi di dunia ya saat ini kalau untuk peningkatan kualitas di sektor hulu memang sudah dilakukan sejak 2004 yang lalu Mbak Vita karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mayoritas perkebunan teh di Indonesia itu masih didominasi oleh tanaman teh tua yang dari seedling jadi seedling itu dari biji bukan dari yang sekarang itu kan memang bukan dari bibit unggulan tapi memang yang sudah sangat tua sekali sehingga membuat kualitasnya juga menurun dan juga secara produktivitas rendah nah itu adalah tahapan yang pertama sekali yaitu dengan program revitalisasi perkebunan teh nasional dengan pemberian bibit tanaman teh baru untuk menggantikan bibit-bibit yang sudah tua dan sudah tidak produktif ini nah itu memang tidak mudah karena perkebunan teh di Indonesia itu sangat luas sekali jadi dan setelah kita menggantikan bibit itu perlu waktu berapa 4 tahun baru kemudian bisa akan produksi dan selama 4 tahun itu juga tentu harus ada pengolahan pemeliharaan dari tanaman teh ini jadi memang tidak semudah membalikan tangan tiba-tiba kualitasnya jadi nomor 1 kembali seperti dulu ketika kita eksportir besar ke 4 dunia tapi ini sudah mulai dilakukan dengan kerjasama juga dan dukungan dan support dari Kementerian Pertanian dan sementara dari banyak juga mulai sekarang ini gerakan yang memproduksi teh-teh yang dinamakan special TT seperti yang tadi Mbak Santi bawa ke London ya Mbak atau ke Frankfurt kemarin ya itu adalah special TT dan ini mulai sekitar 10 tahun terakhir ini banyak perkebunan-perkebunan yang mulai membuka lahan yang luas sekali itu hanya untuk teh-teh yang produksi masal sekarang ini mulai dialokasikan untuk teh-teh special TT tetapi memang jumlahnya masih sedikit sekali tetapi inilah adalah harapan untuk membawa brand teh Indonesia karena kalau teh-teh yang mass production itu akan sulit sekali kita untuk tampil menonjol sebagai satu teh yang bisa bisa ditunjukkan ini loh kekasannya dan lain-lain tetapi special TT karena memang dari proses penanamannya kemudian pemeliharaan kebun pemetikan dan pengolahan yang memang ada proses yang special sehingga menghasilkan satu teh yang punya karakter yang sangat khas contohnya teh dari Sukabumi dia punya karakter yang kayak sangat berbeda sekali dengan yang pernah kita minum sebelumnya banyak yang saya kasih coba mereka nggak tahu bahwa ini sebenarnya teh Indonesia kemudian dari Cianjur kemudian dari Banten yang juga banyak juga sudah mendapatkan award di luar tetapi ini masih adalah sangat-sangat kecil sekali tidak bisa mewakili secara keseluruhan industri teh Indonesia tetapi saya tetap positif bahwa gerakan ini terus ada dan terus-terus meningkat jadi saya rasa semakin ke depan ini akan bisa mewakili bahwa teh Indonesia pun sudah bisa menjadi satu teh yang punya identitas yang bisa kita banggakan sebagai satu teh yang sangat khas di Indonesia bukan cuma seperti tadi Mas Santi sampaikan hanya teh melati saja yang dikenal karena sebenarnya Indonesia punya banyak juga teh-teh yang sangat berpotensi oke jadi artinya sebetulnya bisa tetapi memang harus dilakukan hulu hilirnya itu betul-betul terencana ya Mbak ya sekarang ini masalahnya yang sangat-sangat hulu itu dalam kondisi yang memang harus segera ditolong Mbak Vita dan itu butuh biaya yang tidak sedikit yang tadi saya sampaikan mengganti dengan tanaman baru bagaimana supaya bahkan pemetikan banyak-banyak di pergunaan rakyat itu pemetikan itu pakai arit semua dibabat gitu ya padahal itu akan membuat tanaman tehnya itu kasian gitu loh itu harusnya kan dipetik tuh ada tekniknya sendiri untuk matik sehingga selain tehnya nanti berkualitas tanamannya itu juga tidak tidak jadi terbengkalai gitu cuma karena mengejar kuantiti semakin banyak yang bisa pucuk bahasa yang dihasilkan itu semakin banyak penghasilan yang didapat jadi berfikirnya lebih ke simple aja nah ini sudah banyak gerakan-gerakan sekarang penyeluhan-penyeluhan yang langsung ke petani rakyat yang memberi tahu bahwa merubah pola petik itu tidak membuat kamu rugi karena petikannya sekarang jadi sedikit gitu tapi itu akan menjual harga pucuknya sendiri akan jadi lebih tinggi kemudian juga tanamannya jadi lebih terperlihara sehingga nanti pucuknya tumbuh lebih banyak hal-hal seperti itu sih sebenarnya masih di level seperti itu pun kita masih harus terus melakukan berbagai upaya karena mayoritas memang masih perlakuannya seperti itu terhadap perkembunan teh oke oke mbak nah ini masih mbak kita masih punya waktu soalnya jadi ini pertanyaannya pada banyak yang yang bagus-bagus pertanyaannya selain teknik cara menyeduh itu tapi ada lagi gini mbak Indonesia itu kaya sekali dengan ini pertanyaannya dari youtube saya ambil Indonesia itu kaya sekali dengan beragam teh tadi ya dari paparan dan juga bisa di create dari bunga-bunga ataupun tanaman-tanaman yang memang bisa diperlakukan seperti untuk minum lah untuk minum bisa dicampur teh juga ya nah menurut mbak Ratna kalau di Jepang dan di Inggris itu kan atau di Cina tadi karena angkanya besar sekali ya di Jepang misalnya 2000 apa tuh per capita terus yang amin itu benar-benar sudah jadi tradisi lah kalau orang Inggris itu pasti minum teh gitu ya dia bahkan ada yang namanya high tea tea time dan segala macam di Indonesia sendiri mbak kira-kira tuh budaya teh dimana yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah narasi yang kuat untuk menjadi diplomasi teh ataupun rempah yang dibawa ke luar negeri kira-kira daerah mana yang memang tadi udah diceritain sih misalnya di Garut tapi yang ritualnya yang seperti Jepang itu ada gak seperti Jepang mungkin tidak ada yang persis seperti itu ya mbak Vita karena budaya yang berbeda jadi teh itu unik sekali menarik sekali tehnya asalnya sama-sama dari China tapi ketika dibawa ke Jepang membaur dengan budaya Jepang jadilah orang Jepang kan sangat detail sekali ya kita orang Indonesia tidak seperti itu kita lebih minum teh itu untuk kebersamaan kita ngumpul kita ngobrol kalau lagi minum teh Jepang gak boleh ngobrol kalau afternoon tea ala Inggris kan semua harus ada dress code semua harus ada etika dan lain kalau kita kalau ada dress code dan rasanya kayak tidak apa ya tidak warm tidak dekat jadi sehingga memang budaya kita sangat berbeda dan itu justru yang memberikan keunikan buat budaya Indonesia jadi kalau saya lihat saya sangat tertarik dengan budaya nyanet yang di Garut ini karena benar-benar disitu mengangkat sekali bagaimana menyajikan teh tanpa apapun disajikan tehnya langsung dari perkebunan lalu di pairingkan dengan makanan-makanan lokal seperti misalnya suuk kacang tanah kemudian singkong goreng cawuk pisang pisang goreng jadi fokus utamanya tetap di teh dan bawa tahu bahwa teh itu harus diseduh dengan air yang benar airnya harus ngambil dari mata air yang di sekitar perkebunan tehnya itu sendiri harus dimasak kemudian tekonya juga ada kemudian harus mereka sebelum minum itu dicium dulu diputer dulu baru diminum jadi itu benar-benar salah satu contoh budaya teh Indonesia yang juga mengapresiasi tehnya tapi juga mengawinkan dengan budaya lokal dan juga makanan-makanan tradisional lokal nah ini salah satu contoh yang saya rasa ini juga menarik untuk bisa diangkat tapi tehnya diganti dengan teh yang lebih bagus kualitasnya jadi kita bisa ganti misalnya dengan teh ulong teh green tea black tea apapun dengan metode penyeduhan seperti ini makanan-makanan tradisional jadi kaitannya juga dengan diman ya mbak ya kalau kita juga tidak menghargai teh yang bagus sehingga diman itu tidak terbentuk sebetulnya kan begitu kalau kita menghargai tehnya yang bagus karena ini berkaitan dengan kopi ada pertanyaan yang memang ada 2-3 pertanyaan kenapa teh kita tidak sepopuler kopi kita ya kalau saya boleh menjawab sebagai memang penggiat gastronomi juga bahwa karena pemerintah kita sudah aware bahwa dan sudah banyak kopi tetapi untuk teh ini belum menjadi program prioritas dan kopi itu sudah menjadi program prioritas teman-teman dari kementerian misalnya ekonomi kreatif sejak 2018 2017 sudah mulai digalakkan nah berarti mbak Ratna kalau di kopi itu ada yang namanya single origin nah di teh juga ya berarti bisa kita bilang begitu ya itu dia jadi sebenarnya ini yang saya sedang coba promosikan mengenai specialty tea atau single origin jadi tehnya ini karena mayoritas yang diproduksi di Indonesia itu biasanya memang akan dibeli oleh produsen kemudian untuk di blend dengan kemudian menjadi satu satu teh sendiri merk seni blend itu bukan berarti dengan bunga atau buah ya tapi blendnya dengan teh lain juga gitu nah specialty ini memang sangat kecil jumlahnya dibandingkan secara keseluruhan produksi teh Indonesia tetapi saya rasa ini bisa menjadi satu image mengangkat image teh Indonesia seperti juga di kopi saya rasa specialty coffee itu tetap jumlahnya tidak sebesar kopi robusta yang untuk kopi tubruk yang biasa ya mbak Vita ya tapi dengan specialty coffee itu mengangkat image citra kopi Indonesia jadi itulah yang sedang saya dan teman-teman di asosiasi dan di Dewante untuk memperjuangkan agar specialty ini mendapat tempat juga sehingga akhirnya orang bisa mengubah perseksi orang luar terhadap teh Indonesia oh Indonesia juga menghasilkan teh-teh yang memang sangat bagus bukan hanya teh yang dicari karena untuk filler untuk blending tetapi punya karakter yang sendiri jadi yang dibawa oleh mbak Santi keluar itu adalah contoh-contoh specialty tea jadi memang tapi masih butuh sekali upaya untuk mempromosikan ini dan saya sangat mengerti kenapa pemerintah belum memberikan perhatian yang lebih kepada teh karena memang teh saat ini memberikan devisa masih sangat kecil dibandingkan kopi kita hanya 0,32% dari devisa non-migas jadi memang sangat kecil sekali tapi coba dilihat potensinya sebenarnya potensinya ini masih sangat luas sekali karena harga jual teh Indonesia sekarang ini rata-rata hanya sekitar 2 dolar karena memang seperti itu sehingga nilai devisinya pun jadi kecil tapi specialty titi itu bisa 20 dolar bisa 100 dolar satu kilonya kalau ini dikembangkan dan terus dipromosikan juga mudah-mudahan bisa mengangkat image dan juga memberikan tambahan devisa juga apalagi yang memang yang memang sudah terkenal sejak dulu kayak kayu-aruh gitu ya ya betul itu kan maksudnya kalau itu direvitalisasi akan menjadi revenue stream sendiri bagi daerahnya ya kalau ada teman-teman dari daerah yang menghasil kayak kayu-aruh ataupun specialty saya pikir ini adalah saatnya untuk berpikir bahwa kalau kita tidak kerjakan kita tidak akan pernah memetik hasilnya jadi kerjakan revitalisasi tanamannya karena kita dulu pernah berhasil artinya kita akan jadi berhasil kalau itu dikerjakan dan ini butuh komitmen dari para kepala daerah terutama pemilik dari specialty yang ada di Indonesia Mbak Santi pertanyaannya nih ada yang sudah nanya ke saya dan juga ke YouTube ya oke sebagai orang yang membawa tour ya sebagai orang yang membawa tour jadi dia adalah tour leader kayaknya seperti apa dia punya ini ya itu kira-kira bagaimana caranya Mbak untuk bisa datang ke tempat Mbak Santi jadi bagaimana membawa turis asing ke tebun rempah seperti ini jadi gimana Mbak Santi ada yang ada yang tertarik nih mau membawa ke Bumi Herbal ya ya masih dengan dengan senang hati memang tapi memang karena tiga bulan ini kita lagi masa pandemi COVID jadi kami tutup tapi bisa kontak langsung di kontak yang ada di direct message di ini ada di Instagram Instagramnya bumiherbal Dago jadi memang kami tuh welcome biasanya kalau bisa memang jika ingin datang berkunjung ke kebun biasa sehari sebelumnya kasih konfirmasi dulu kira-kira ada berapa peserta dan rata-rata memang yang datang itu rombongan biasanya 20 orang 25 orang jadi kita ngajak jalan-jalannya satu rombongan semuanya jadi bisa langsung kontak di nomor telepon yang ada di Instagramnya bumiherbal oke nah sekarang udah udah jaman social media jadi boleh dicari Instagramnya adalah bumiherbal ya disitu boleh di DM aja Pak nomor telepon yang ada disitu bisa dikontak yes ini Pak Hian Sikiyaku oke saya mau tanya sama teman-teman panitia apakah ada dari peserta kita yang mau bertanya langsung dengan para narasumber dan bisa ditampilkan wajahnya karena kita lagi live juga di Youtube budaya saya jadi webinar ini dilaksanakan untuk khusus untuk jalur rempah setiap hari Jumat jam 14 sampai jam 16 dengan topik yang berbeda-beda minggu depan kita akan bicara tentang jamu jamu sebagai budaya Indonesia tetapi juga jamu posisinya sekarang seperti apa nah buat teman-teman yang memang mau bertanya silakan ini panitia saya minta bantuan oke ada Citra Ayu Hapsari tetapi mukanya harus dikasih lihat karena kita live di Youtube jadi semua orang bisa lihat nih Citra bisa dibuka nggak bisa ya Citra coba nggak di di unmute dulu Citra denger suara saya oh ilang oke ini saya kasih kesempatan oke sekarang Nafi Satu Hairia bisa tampilin videonya nggak masih mute silakan mau bertanya apa masih belum oke sambil nah ini ada nih Samuel Michael Watimuri ada 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 nggak bisa ada videonya ya kalau nggak ada nggak apa-apa suaranya aja deh yang penting ada fotonya ini oke di unmute please ya selamat sore sore terima kasih saya Samuel Michael Watimuri dari Ambon Maluku wow oke silahkan Samuel mau tanya mau tanya kepada dua narasumber Mbak Ratna sama Mbak Santi bagaimana sih bagaimana sih penggunaan cengkeh dalam terkhususnya untuk penggunaan teh di Nusantara cengkeh dan pala sebab kami kalau kami di Maluku kebanyakan menggunakan cengkeh dan pala dalam ramuan untuk membuat teh di sini kemudian apakah ada sinergitas antara acara ini dan juga dengan kegiatan-kegiatan jalur rempah lainnya yang dilakukan di Indonesia makasih oke untuk cengkehnya Mbak Santi yang akan jawab apa namanya jawaban tentang cengkeh tadi silahkan Mbak Santi iya oke jadi memang cengkeh itu bisa banget dibuat menjadi minuman dan memang cengkeh itu pasangannya cocoknya dengan rempah-rempah tadi yang saya ceritain tadi di awal memang yang punya aroma strong jadi cocoknya memang dengan bisa kapulaga bisa ditambah dengan jahe supaya memang aromanya dan rasanya benar-benar kompleks ada tapi kalau memang cengkeh tunggal aja itu sih gak kurang kurang baik ya untuk dijadikan minuman dan memang cengkeh ini jika terlalu banyak ada biternya jadi sebelum kita memang mencampur kita harus tahu karakter karakter rempah-rempah kita ini seperti apa sih kalau kebanyakan seperti apa rasanya seberapa banyak nah itu kan butuh butuh waktu buat trial and error jadi gak semetak langsung cemplung cemplung udah jadi kita harus tahu karakternya seperti apa apakah dia punya karakter bitter apakah dia punya apa asem gitu tapi untuk minuman jadi memang khusus minuman yang menghangatkan kalau cengkeh itu gitu jadi memang dan kualitas saya gak tahu Mbak Vita apakah cengkeh itu sebenarnya sudah masuk ke indikasi geografis atau bukan atau belum tapi memang alangkah baiknya kalau kita memang tadi kan Maretnya cerita ya ada memang kita sudah mulai mengarah ke specialty ya sebenarnya nah itu setiap kali saya keluar negeri dan saya selalu mempromosikan teknologi saya selalu menyebutkan daerahnya daerah Bantenka daerah Sumatera itu memang harus disebutkan jadi kita sambil mengenalkan juga asal mulanya teh itu dari dari mana dan memang idealnya adalah minum teh itu memang seharusnya dari mata air yang memang ternyata disebutkan memang mata airnya harus langsung yang di dekat perkebunan itu tapi ya kita memang gak mungkin bisa melakukan itu tapi idealnya seperti itu jadi balik lagi ke cengkeh memang cengkeh itu bisa dan bagus memang karena memang di area timur dan saat saya cengkeh itu tanamannya yang bagusnya adalah menghadap ke laut ke lautan ke laut saya di kebun punya tanaman cengkeh tapi mungkin hanya sekedar punya tapi gak terlalu bagus tumbuhnya karena memang klimatnya memang kurang kurang cocok tapi buat saya cengkeh itu cocoknya dikombinasikan dengan rempah-rempah kering lainnya yang punya aroma kuat dan efeknya adalah untuk menghangatkan karena kasiat cengkeh itu sebenarnya kasiat cengkeh itu sebagai apa namanya punya efek untuk ini contohnya sakit gigi kita bisa pakai cengkeh dibuat apa namanya ditumbuk juga bisa lalu minyak cengkehnya juga bisa ditaruh di gigi jadi sifatnya adalah antiseptik itu dari jawaban dari saya oke nah untuk pertanyaan kedua adalah apakah seri jalur rempah ke webinar ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan jalur rempah yang lainnya yes jawabannya adalah iya ini adalah bagian dari banyak kegiatan jalur rempah yang akan segera dilaksanakan juga ke daerah-daerah di tempat di mana titik dan simpul jalur rempah itu ada jadi kalau orang ngomong jalur rempah itu harus ngomong secara utuh jalur rempah karena kalau dia bicara tentang rempah aja nah ini sekarang kita lagi bicara tentang rempahnya tehnya itu adalah bagian dari peradaban dan kebudayaan Indonesia itu menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat program jalur rempah ini jadi Samuel Michael Watimuri sampai bertemu di Ambon kita akan ada juga kegiatan di situ karena memang Ambon adalah salah satu titik penting dari jalur rempah terima kasih baik Bu iya makasih Bu yes oke ada lagi kita masih punya waktu kita masukin dari dari teman-teman yang ikut di webinar oke ada ada fotonya kah kalau gak ada suaranya segera di persilahkan untuk bertanya Nafisatul Khairia iya halo ada suaranya kakak ada ah iya ya terima kasih untuk Kak Ratna dan Kak Santi ilmunya bermanfaat sekali saya ingin bertanya ke Kak Ratna jadi saya tertarik banget sama teh gitu saya suka sama teh dan saya ada keinginan untuk membuka kadai teh kecil-kecilan tapi untuk boleh berbagi tips kan untuk mencari supplier teh dan bagaimana cara membedakan teh yang berkualitas dengan yang tidak seperti itu terima kasih silahkan dijawab Mbak Ratna oke seneng banget anak muda sudah mau berwirausaha di teh karena ini yang sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang teh Indonesia jadi bagaimana sih membedakan teh yang bagus yang dan yang tidak itu memang perlu belajar lebih sebenarnya tetapi secara simpelnya kita bisa melihat dari tampilan daun tehnya karena kualitas teh itu pertama kali akan ditentukan dari bagian mana dari tanaman teh itu yang dipetik dan diolah menjadi daun teh nah yang bagus itu adalah harus ada pucuk daunnya yang orang bilang pekoknya kemudian tidak boleh ada batang-batang dan daun-daun tua di dalamnya yang kalau orang kebun teh bilang ada jikengnya jadi itu semua harus dari daun yang memang dipetik jangan dipilih itu bisa kita lihat dari tampilan daun teh keringnya ada pucuknya daunnya kemudian tidak ada batang-batang tidak ada daun-daun yang besar jadi ukurannya hampir seragam seperti itu kemudian juga aroma dari tehnya dan setelah diseduh teh yang baik itu harus punya karakter yang balance jadi tidak boleh ketika kita minum rasanya langsung pahit banget satu seluruh rongga mulut kita hanya merasakan rasa pahit itu pasti teh yang bisa dikatakan teh yang tidak kualitasnya kurang baik atau juga penyeduhannya yang kurang tepat jadi kalau teh yang bagus ketika kita seduh warnanya harus menampilkan warna yang cantik sesuai dengan jenis tehnya karena kalau green tea dia punya karakter sendiri yang berbeda kemudian black tea itu akan ada lagi karakternya yang berbeda misalnya kalau green tea diseduh ternyata warnanya jadi coklat gelap itu pasti ada yang salah dengan green tea karena harusnya green tea yang bagus itu warnanya harus kuning keemasan kuning kehijauan kemudian aroma dan juga rasa yang tadi saya bilang balance sementara di masyarakat Indonesia punya persepsi bahwa teh yang bagus itu harus yang kuat banget yang nendang banget padahal tidak semua kalau teh hitam ya memang punya warnanya harus memang coklat kemerahan warnanya memang ada lebih berwarna tetapi kalau teh hijau itu ya memang berbeda jadi ini yang mesti kita pahami bahwa setiap jenis teh itu punya karakteristiknya yang berbeda-beda termasuk juga dalam membedakan kualitasnya lalu bagaimana memilih tehnya untuk saran saya untuk pertama kali membuka kedai teh jangan terlalu banyak dulu varian tehnya cukup kita pilih beberapa saja tehnya tapi kita tahu banget bahwa ini bagus kita bisa sajikan dengan berbagai macam variasi sebenarnya sehingga nanti pelan-pelan semakin semakin lama punya pengetahuan tentang teh semakin bisa memilih lagi teh-teh lain yang lebih banyak lagi mulai ditambah lagi jumlah menunya jadi untuk awal-awal gak usah terlalu banyak mungkin cukup green tea dan black tea tapi pastikan yang memang berkualitas bagus lalu buat variasi menunya seperti misalnya dicampur dengan rempah dicampur dengan buah itu yang membuat menunya menjadi lebih beragam meskipun teh yang digunakan hanya dua macam misalnya sudah terjawab ya iya sudah terima kasih Kak Ratna sama-sama terima kasih oke masih ada lagi kita masih punya dua narasumber yang waktunya juga susah sekali di bookingnya jadi silakan kita masih boleh bertanya silakan Pauzan Rida dari mana nih Pauzan Rida halo Pauzan halo Pauzan ya silakan 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 kok gak ada suaranya ya masih di mute masih di mute terima kasih maaf Bu tidak ada suaranya Bu Vita Vita gak ada suaranya ya hilang Bu suaranya Bu belum Bu belum ada suaranya Bu hilang Bu suara Bu Vita kayaknya kayaknya Mbak Vita lost connection ya gak gak ada suaranya Bu gak ada suaranya bu gak ada suaranya bu siapa sebelumnya putranya osa da namun bu Terima kasih. 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 Boleh langsung dijawab. Jadi sebenarnya kebun saya itu bukan kebun teh. Jadi lebih ke kebun koleksi tanaman obat dan rempah-rempah. Tanaman tehnya ada tapi hanya sedikit sekali jadi memang tidak berproduksi untuk teh. Tapi memang selama 15 tahun saya mengelola kebun itu ya memang karyawan atau apa petani-petaniya memang dari karya dari apa dari 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 yang penduduknya emang penduduk sekitar di kebun bumi herbal Dago yaitu di Dago Pakar gitu. Itu jawaban saya. Mbak Vita. Yes udah masuk lagi saya. Sudah. Jadi judulnya hostnya adalah keluar gitu ya. Oke koneksinya buruk sekali jadi mohon maaf teman-teman semuanya yang di webinar maupun di ini. Oke tapi saya tadi denger di YouTube. Oke lanjut kita udah nggak ada pertanyaan lagi nih yang dari luar masukin aja nggak apa-apa kita masih punya waktu kira-kira. another 10 menit. Mbak Vita? Mbak Vita saya boleh share nggak? Boleh-boleh Mbak. Jadi memang kan Ajmi ini kan memang cukup sering melakukan promosi makanan Indonesia ke luar negeri ya. Jadi memang sebisa mungkin memang kami ini selalu membawa rempah-rempah dan bumbu dari Indonesia gitu ya. Kecuali memang misalkan contohnya jahe gitu. Saya jahe mungkin bisa pakai dari luar tapi seperti jahe merah aku tetap kekeh bawa dari Indonesia gitu. Meskipun karena jahe yang di luar pun kualitasnya beda kan sama dengan jahe yang di Indonesia. Lalu seperti kayu manis gitu. Aku kayu manis selalu bawa yang memang asli dari kerinci. Itu yang memang besar-besar banget. Memang setelah saya pengen di negara tujuan pasti chef-chef disana pasti akan miss gitu. Ih gila nih kayu manis besar banget. Sedangkan yang dijual disana pasti kan sudah bentuk yang potongan kecil-kecil gitu ya. Dan selalu saya tinggal gitu. Jadi semua rempah-rempah yang saya bawa untuk dipamerin selalu saya tinggal dan pasti menjadi rebutan teman-teman disana gitu. Jadi langkah baiknya juga nanti memang kita kenal ada indikasi geografis ya. Udah ada berapa ya rempah-rempah yang memang sudah ada label indikasi geografis. Itu menjadi nilai tambah untuk mix minuman teh itu Maret. Nah jadi kita bisa sebutin kan misalkan dari Banten Tea gitu dengan rempah-rempahnya Sudah ada indikasi geografisnya dari mana itu bisa menjadi cerita dan menjadi nilai tambah. Itu dari tambahan dari Anda. Iya Mbak Siti mungkin saya sedikit menambahkan kalau di TEM memang kita masih belum banyak yang memiliki indikasi geografis. Itu juga satu PR juga. Bagaimana kita ingin mempromosikan teh Indonesia maka kita perlu juga lebih banyak TV yang punya indikasi geografis. Saat ini memang baru ada dari Jawa Barat tetapi itu pun belum terlalu dikenal orang karena orang masih belum banyak promosinya dan belum begitu mengenal apa sih kekasan dari teh dengan indikasi geografis yang dari Jawa Barat ini. Jadi itu memang salah satu PR juga buat industri teh menciptakan banyak teh-teh yang punya indikasi geografis seperti yang sudah dilakukan di Kopi. Oke Mbak, kalau perlu dibuat namanya kelompok kerjanya kayaknya harus tuh Mbak. Dan kita kalau dilihat dari masalah yang ada ini tidak bisa dikerjakan sendiri ya Mbak ya. Harus semua stakeholder, pemerintah mungkin juga dari segi regulasi mungkin ya itu juga perlu diinikan. Tapi Mbak Santi, pengalaman Mbak Santi tadi itu memang membuat kita menjadi punya harapan ya Mbak. Karena semua orang di luar negeri sana begitu lihat jahe merah mereka bisa berebut. Lalu kayu manis bisa berebut gitu ya. Jadi artinya potensinya ada. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan boleh masuk. Saya lihat dari... Oke, satu pertanyaan dimasukin aja mungkin dari teman-teman yang ada di... Ini Rizky masukin satu pertanyaan. Oke. Ada nih, mau tanya Mbak Santi. Tadi kan ada yang menyebutkan ada banyak asam yang bisa dipakai buat teh asam. Apa saja asamnya Mbak? Untuk... Saya tahu hanya buat lemon teh pertanyaan saya apakah asam juga itu bisa dipakai buat teh? Oke, yang tadi saya paparkan itu kan memang lebih umum untuk jenis-jenis untuk masakan ya sebenarnya. Tapi why not gitu. Jadi seperti kecomrang. Kecomrang itu sebenarnya bisa juga dijadikan sorbet, jadikan aiskrim. Itu bisa dimix bagus dengan rosella. Jadi warna merahnya dari rosella. Lalu asamnya jadi asam... Apa namanya? Asamnya dari kecomrang. Tapi asam juga why not. Karena memang asamnya memang menyegarkan sekali. Makanya saya bilang bahwa kekayaan alam kita tuh banyak sekali tergantung kita. Saya mau ngulik-ngulik aja ada apa di daerah kalian apa. Mungkin ada liman juga why not gitu bisa diolah ada rasa pedas. Ya enggak? Itu bisa juga. Jadi asam juga saya rasa sih itu bisa juga sebagai penambah rasa asam. Itu bisa. Itu challenging sih untuk dicoba. Meskipun saya juga berproduksi kecomrang, kering. Tapi kalau udah kering itu rata-ratakan memang aroma dan rasanya berkurang tentunya. Jadi berarti mengangkat kearifan lokal itu juga diperlukan kreativitas ya Mbak Santi ya. Jadi misalnya teman-teman yang ada di Medan ataupun di Sumatera Utara. Nah dia kalau dia mau campurin juga segala macam jeruk yang ada di sana. Dia bisa coba-coba gitu ya Mbak ya. Yang penting bagaimana membelas rasanya. Iya dan memang kita kan selalu memang bisa mencoba ada ini sekaligus kita mempromosikan gitu. Kita kan nggak boleh jauh-jauh juga dari bahan-bahan alam yang mau akan kita produksi. Oke Mbak. Sekarang saya yang harusnya bertanya dengan dua pembicara ini. Kalau melihat program Jalur Rempah sebagai usaha untuk merekonstruksi budaya Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di titik dan simpul jalur rempah yang sangat banyak ini. Terutama mengangkat kekuatan teh Indonesia kah, rempah Indonesia, atau juga nanti ada kopi, jamu dan segala macam. Kira-kira saran apa Mbak yang dari Mbak Ratna dan Mbak Santi ini yang akan diberikan kepada Komite Jalur Rempah supaya ini pencapaiannya dalam merekonstruksi budaya tersebut dan mengkonekkan. Ini adalah lintas budaya Mbak. Jadi diplomasi budaya itu kan nggak selalu harus ada di luar negeri. Tapi antar kita pun juga sepertinya perlu dilakukan. Kira-kira apa saran atau ide atau apa yang kira-kira mungkin teman-teman di sini bisa denger. Karena ini ada dari seluruh Indonesia, siapa tahu mereka juga siap-siap untuk program ini. Mbak Santi. Oke. Masuk ya Mbak suaranya? Masuk. Halo. Ya, masuk. Oke. Jadi waktu yang kami lakukan waktu di London Book Fair dan Frankfurt Book Fair itu, jadi kami itu juga memproduksi, komite itu memproduksi scarf dengan ilustrasi-ilustrasi rempah-rempah. Jadi scarf cantik ini dengan gambar kayu manis, lalu ada gambar kapal perjalanan abad 16-17. Apa namanya kita tuh memang disergu dengan perdagangan rempah-rempah. Jadi mungkin kita memang harus menggandeng orang-orang kreatif juga untuk mendesain apakah itu dalam bentuk... Merchandise yang berilustrasi rempah-rempah itu bisa banget dengan cara lain memperkenalkan rempah-rempah kita. Dan jangan lupa memang kita kalau selalu memperkenalkan rempah-rempah itu, seusaha mungkin kita juga mengetahui nama latin ya, maaf kita. Nama latin itu, nama latin itu penting gitu. Jadi kita bisa tahu secara detail-nya nama latinnya. Ini kita cek, oh berarti benar gitu. Soal kadang-kadang kita bisa mengklaim, oh ini lavender gitu. Tapi ternyata setelah kita cek, oh nama latinnya beda, ini bukan lavender. Balik lagi tadi ya, mungkin ini sih lebih ke pendukung ya kalau ingin memperkenalkan rempah-rempah dengan cara visual. Apakah itu videonya, apakah itu dari tulisan-tulisan, apakah itu dari cerita, storytelling mengenai aneka rempah-rempah dari suatu daerah, ceritanya bagaimana. Itu akan sangat menarik. Dengan bahasa latinnya juga gitu ya Mbak ya. Kalau Mbak Ratna apa Mbak sarannya? Karena memang jalur rempah ini nanti kita tidak hanya bicara tentang pangan, tetapi kita bicara sandang, pangan, papan. Karena yang namanya kebudayaan, peradaban itu relate to anything yang ada di sebuah daerah. Kira-kira apa Mbak sarannya Mbak Ratna bagaimana untuk memperkuat program jalur rempah ini? Kalau saya melihat memang program jalur rempah ini sangat bagus sekali kalau bisa menyasar juga ke anak-anak muda ya Mbak Vita, lewat pendidikan juga. Jadi pendidikan tidak selalu harus pendidikan formal ya. mengajarkan bahwa ternyata kekayaan rempah, kekayaan teh, dan mungkin nanti kopi jamu semuanya Indonesia itu sangat kaya sekali. Jadi mereka bisa mengenal dan juga bangga bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali loh. Sesuatu yang mungkin terlihatnya sesuatu yang biasa banget. Karena teh ada di mana-mana, dengan harga murah kita bisa minum teh, ternyata ada begitu banyak potensi di dalam teh ini. Dan juga agar seperti yang dilakukan di Garut, contohnya yang seperti saya sebutkan tadi, Festival Nyanet, kemudian harusnya ini juga berkembang tidak hanya di satu daerah saja, tetapi di daerah-daerah lain juga. Misalnya di Tegal dengan budaya minum teh pocinya, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Bangka bahkan dengan tehnya yang sangat unik itu. Jadi festival-festival kecil saja sehingga punya menarik minat orang-orang yang tadinya sama sekali tidak terekspos, tidak tahu sama sekali tentang budaya teh ini bisa tahu juga. Kemudian juga satu juga yang menurut saya sangat bagus sekali adalah memberikan edukasi bahwa ternyata rempah, ternyata teh ini juga bisa menjadi sebuah usaha gitu. Seperti tadi ada yang tanya kan saya mau bikin kedai teh, jadi nggak usah berpikir untuk bikin Thai Tea yang semuanya harus import gitu. Sebenarnya kita punya kekayaan, kita punya teh Indonesia banyak, kita punya rempah-rempah banyak, bagaimana kita buat satu minuman yang dibuat dari kekayaan lokal Indonesia. Teh Indonesia, tadi yang dari Amon mungkin buat satu minuman yang cengkeh, yang siapa tahu bisa booming, menggantikan, kita tahu sejarahnya bagaimana teh botososro dari minuman di satu daerah di Jawa Tengah kemudian bisa menjadi minuman satu Indonesia sampai di ekspor, siapa tahu bisa ada lagi minuman-minuman baru yang bisa mengangkat menunjukkan bahwa inilah Indonesia dan juga menjadi satu mengangkat perekonomian juga, saya rasa seperti itu. Ya, itu tadi menjawab tuh Mbak, ada pertanyaan di mana apa usaha kita untuk mengantisipasi gempuran Thai Tea yang masuk ke Indonesia itu tadi jawabannya, bahwa bagaimana kita kreatif, sekali lagi kreatif itu penting, yang namanya kuliner FNB lah, makanan, minuman itu membutuhkan semua panca indera kita. Tidak cuma rasa tetapi juga mata, kayak tadi Mbak Santi taruh apa, apa tadi di gelasnya tuh, bunga rosela dengan garam. Rosela kering Mbak. Rosela kering dengan garam itu kan menjadi satu daya tarik gitu ya. Nah, jadi memang harus di eksplor bagaimana anak-anak muda ini membuat teh rempah yang juga bisa diminum pakai susu loh. Kadang-kadang teh rempah saya ataupun rempah saya yang saya seduh, misalnya jahenya terlalu kuat, saya kasih susu itu jadi enak banget. Jadi, artinya bisa ya Mbak ya, mengalahkan teh-teh dari luar ya. Kalau enggak, budaya tidak dikenal orang ya, malah orang enggak bisa banget. Oke, jadi tadi ada satu pertanyaan Mbak, bentar satu lagi. Saya kasih satu lagi pertanyaan ini. Oke, nah karena Mbak-Mbak di sini semuanya cantik-cantik ya yang pembicara kita, pertanyaannya adalah untuk kecantikan wajah, kira-kira rempah apa saja yang biasanya dimasukin ke teh ataupun ada enggak tips-tips yang berkaitan dengan untuk kecantikan antara teh dan rempah ini? Dua-duanya harus jawab nih. Pertanyaan Pak Mungkas, terakhir. Ayo, Mbak Ratna dulu atau Mbak Santi dulu? Mbak Santi, ayo. Ini pertanyaannya sulit ya, terakhir. Buat aku sendiri, kalau buat kecantikan sebenarnya ya, sebenarnya teh itu kan bagus-bagus buat kecantikan sebenarnya. Teh itu antioksidannya, apalagi green tea, white tea, itu apa, antioksidannya tinggi. Jadi tomatnya selama memang kita rajin, apa namanya, menyeduh teh juga dengan benar, karena ini kan memang kita enggak bisa cerita menyeduh teh itu harus temperaturnya berapa-berapa, tapi menyeduh teh dengan yang benar, itu juga khasiatnya akan kembali ke dalam tubuh kita gitu, apapun, untuk saya dengan rempah-rempah yang baik pun, dengan takaran yang tepat itu bisa, kecantikan itu kan juga enggak cuma hanya, oke lah pakai jamu bisa mungkin yang buat masker gitu, tapi semuanya adalah dari dalam, dari dalam yang kita konsumsi apa, bisa membuat wajah lebih kinclong. Tapi teh itu memang kayak antioksidannya, dan itu bagus, apalagi white tea, green tea, mulung itu bagus. Mbak Ratna? Ya, sebenarnya kita kalau mau cantik, itu harus dari dalam pastinya ya. Dan banyak orang sebenarnya banyak, kalau bicara tentang teh, selain apakah bikin kulit jadi lebih putih, lebih cantik, itu juga banyak juga yang nanya, bisa bikin langsing enggak sih? Cuma tadi enggak ada yang nanya ya. Jadi bisa benar enggak sih teh itu bisa bikin langsing? Sebenarnya kalau kita memang mau mengadopsi itu menjadi satu bagian dari gaya hidup, jadi lifestyle, itu baru kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau misalnya kita tahu bahwa tadi yang Mbak Santi sampaikan, teh putih, teh hijau, itu banyak antioksidannya, itu bagus. Tapi kita minumnya, sehari ini minum, nanti mungkin baru minggu depan lagi baru minum, kita enggak akan dapat manfaatnya. Jadi jadikan itu sebagai bagian dari gaya hidup kita. Ketika menjadi bagian gaya hidup, bukan hanya kita mendapatkan manfaat dari asupan si tehnya itu sendiri, tetapi kita pun menjadi lebih mau hidup sehat. Jadi biasanya mau makan yang goreng-goreng, mau makan yang enggak sehat-enggak sehat, itu tubuh kita akan lebih maunya yang sehat-sehat lagi karena asupan-asupan dari teh dan juga rempah-rempah yang kita jadikan sebagai bagian gaya hidup itu. Jadi tehnya apapun tehnya, itu akan sangat bagus karena antioksidannya tinggi, tetapi penting pilihlah teh yang berkualitas bagus. Karena kualitas bagus itu tidak hanya menentukan kearoma dan rasa, tapi juga kemanfaat yang kita rasakan untuk tubuh. Dan harus konsisten ya Mbak, minum leher. Betul ya. Jangan sebeda, ya Mbak. Oke. Alright. Terima kasih buat marah sumber saya yang hebat-hebat, yang betul-betul membuat orang terpesona katanya. Karena ketahuan itu. Ya, ya Mbak. Jadi, gara-gara tadi Ratna bilang soal untuk langsing, sebenarnya memang ada daun, ada herbal itu memang selalu ada, satu ingredient ini selalu ada di minuman pelangsing, jadi namanya jati Belanda. Jadi, biasa jati Belanda ini memang mempercepat metabolisme, itu biasa di-mix dengan green tea, jadi memang selalu dengan green tea, dan kadang dicampur juga dengan adas atau madu. Jadi, memang di kebun, karena di kebun saya ini banyak kita memproduksi jati Belanda, memang jati Belanda itu bisa, kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa janjiin bisa kurus gitu, tapi emang efeknya mempercepat metabolisme. Karena kalau kita minum teh. Makannya juga harus ngerem. Makannya juga mesti dijaga juga. Atau makan gorengan sama minum seliming tea gitu, itu kan sama-sama juga. Sudah itu sih, Mbak. Oke, berarti itu. Semua teman-teman, semuanya dapet tips nih, dari Mbak Santi, Mbak Ratna, bagaimana bisa cantik dengan minum teh dan herbal, pasti rempahnya juga jangan lupa, karena rempah-rempah itu manfaatnya luar biasa. Oke, terima kasih buat Mbak Ratna Somantri, dan juga Mbak Santi Serat atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu, program Jalur Rempah masih panjang, kita masih bisa juga mengadakan kelas-kelas workshop. Dalam keadaan COVID, mungkin ya walaupun ada terjadi kecelakaan di koneksi, tapi saya yakin masih banyak cara kita untuk terus menyebarkan kebaikan melalui daring. Oke, terima kasih Mbak Santi dan Mbak Ratna. Juga untuk semua peserta webinar, dan juga para pemirsa YouTube budaya saya, saya mengucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan teknis, maupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Jalur Rempah sebuah program yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Menjadikan jejak masa lalu sebagai kekuatan menjelang kejayaan masa depan. Jalur Rempah adalah nafas budaya bahari Indonesia. Saya Vita Datau dari Komite Jalur Rempah, undur diri. Semoga apa yang dipaparkan di webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sekali lagi untuk mengikuti acara ini. Sampai jumpa di topik berikutnya, jamu minggu depan, di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Vita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.